Ketika melihat soal seperti ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan segitiga yang dimaksud. Anggap segitiga ABC berupa segitiga sembarang seperti berikut. Lalu masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. Untuk mencari nilai sudut dari ABC, kita akan menggunakan aturan sinus. Aturan sinus menyatakan bahwa rasio antara panjang sisi dengan sinus sudut yang menghadap sisi tersebut akan selalu sama di dalam suatu segitiga. Maka kita masukkan dengan nilai-nilai yang kita ketahui. Karena panjang sisi BC, yaitu 70 cm, berhadapan dengan sudut 32 derajat, maka kita akan memasukkannya seperti berikut. Dari sini kita bisa mengetahui nilai dari sin ABC. Dari sini kita bisa mengetahui nilai dari sudut ABC yang akan didapatkan sekitar 36,73 derajat. Untuk mencari sudut dari ACB, kita tinggal menggunakan sifat segitiga, yaitu total sudut dari segitiga adalah 180 derajat. Dari sini kita akan mendapatkan bahwa sudut ACB bernilai sekitar 111,27 derajat. Untuk menentukan nilai dari panjang AB, kita menggunakan aturan sinus lagi. Dengan ini, kita akan memperoleh bahwa panjang AB akan sama dengan 123,1 cm. Berikut merupakan nilai-nilai yang sudah kita cari untuk segitiga ini. Dengan ini, kita telah mengetahui besar semua sudut dan panjang semua sisi pada segitiga ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.